Al-Quran juga ternyatakan menjadi syafaat ketika kita di hari kiamat nanti Aksion Sehingga kita bisa melaksanakan bulan puasa di Ramadan tahun ini Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad beserta keluarga, sohabat dan para pengikutnya Anak-anakku siswa-siswi SMPIT Pondok Duta yang ibu cintai Pada kesempatan kali ini mari bersama-sama kita mempelajari keutamaan membaca Al-Quran Qalallahu ta'ala fil Qur'anil karim A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Yang artinya Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas Dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali mereka orang-orang yang fasik Anak-anakku Membaca Al-Quran di bulan Ramadan Merupakan salah satu kegiatan yang akan memberikan manfaat dan juga pahala yang berlipat ganda Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran Mari bersama-sama kita senantiasa rutin membaca Al-Quran Terlebih lagi di bulan Ramadan karena insya Allah pahala yang akan diberikan berlipat ganda Alangkah baiknya membaca Al-Quran tidak hanya di bulan Ramadan saja Namun juga di bulan-bulan lainnya setiap hari secara rutin Mengapa demikian? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita Kegiatan kita, semua aktivitas kita seharusnya berpedoman pada Al-Quran Dengan kita berpedoman pada Al-Quran Insya Allah hidup kita senantiasa akan aman, tentram dan juga nyaman Ada banyak sekali sebenarnya manfaat untuk membaca Al-Quran itu Pada hari ini kita akan membahas dan mempelajari sama-sama Tiga keutamaan membaca Al-Quran Apa saja keutamaannya Yang pertama yaitu pahala yang berlipat ganda Anak-anak tentunya membaca Al-Quran banyak sekali manfaatnya Banyak sekali kebaikan akan kita dapatkan Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran Maka baginya satu kebaikan Dan satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipatnya Hadis Riwayat At-Tirmizi Masya Allah Tabarakallah ya nak Satu huruf saja kita dibalas dengan satu kebaikan Yang mana satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya Kita membaca bas malah saja itu sudah lebih dari satu huruf Bayangkan akan ada berapa kebaikan yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran Dan tentunya membaca Al-Qurannya semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT Ketika kita membaca Al-Quran Walaupun kita tertatih-tatih Belum lancar membacanya Belum begitu fasih Tidak apa-apa Insya Allah Allah akan menjamin pahala Bagi mereka yang mau membaca Al-Quran Walaupun masih tertatih-tatih Belum lancar dan belum fasih Akan ada dua pahala yang akan kita dapatkan Yang pertama Yaitu pahala ketika kita membaca Al-Quran Yang kedua yaitu pahala karena kita sudah susah payah Melawan keterbatasan kita Untuk membaca Al-Quran Masya Allah Tabarakallah Sungguh luar biasa sekali ya Itu adalah keutamaan yang pertama Lalu apa keutamaan yang kedua Anak-anakku Keutamaan yang kedua Dalam membaca Al-Quran Yaitu Al-Quran sebagai penyembuh Hati dan juga fisik Ibu yakin kalian sudah mendengar bahwa salah satu nama dari Al-Quran adalah Ashifa Ada yang tahu artinya? Ashifa artinya obat penyembuh Al-Quran sebagai obat penyembuh hati dan juga fisik Kok bisa? Mengapa demikian? Karena ternyata di dalam Al-Quran akan ada banyak sekali manfaatnya Ada banyak sekali nasihat Ada banyak sekali motivasi Kemudian juga peringatan dan janji-janji Allah Sehingga akan memunculkan rasa harap Rasa harap apa? Ketika kita membaca tentang janji-janji Allah Kita akan berharap bahwa kita akan mendapatkan ridha Allah Dan bisa masuk ke dalam syurga Dan juga ada peringatan Peringatan bagi mereka yang hendak melakukan apa yang dilarang Allah Sehingga akan muncul rasa takut Takut untuk melakukan hal-hal tersebut Takut terhadap siksa api neraka Jadi Masya Allah Kalau sudah ada rasa harap mendapatkan ridha Allah Dan takut dari siksa api neraka Insya Allah hatinya akan selalu bersih Hatinya akan selalu mengingat Allah Dan hatinya akan terlindungi dari hal-hal yang keji Masya Allah, Tabarakallah ya nak Kalau hatinya sudah bersih, suci Terlindungi dari berbagai macam maksiat Insya Allah anggota tubuh yang lain juga akan selalu sehat Hatinya sehat, badannya juga sehat Lalu bagaimana kalau hatinya kotor Hatinya terlalu banyak melakukan atau merasakan gitu ya Hal-hal yang negatif Nah itu nanti hatinya akan sakit Tidak sehat lagi Kalau sudah seperti itu Nanti anggota badan pun juga akan ikut sakit Oleh karenanya kita usahakan ya bersama-sama Untuk selalu rutin membaca Al-Quran Supaya hati kita bersih, tentram dan nyaman Ya insya Allah kalau hatinya bersih Pikiran juga akan jernih Dan anggota badan juga akan selalu sehat Lalu apalagi keutamaan yang ketiga Keutamaan yang ketiga Yaitu Kita akan mendapatkan syafaat Di akhirat nanti Anak-anakku Selain pahala yang berlipat Sebagai juga penyembuh hati Dan juga jiwa Al-Quran juga ternyatakan menjadi syafaat Ketika kita di hari kiamat nanti Kita tidak ada yang tahu Kapan datangnya hari kiamat Tidak ada satu orang pun yang tahu Kapan terjadinya Bulan apa Tahun apa Hari apa Ketika kita Ketika kiamat kita sedang melakukan kegiatan apa Tidak ada yang tahu Hanya Allah yang maha mengetahui Kapan datangnya hari kiamat Kalau kita tidak tahu Kapan datangnya hari kiamat Tentu kita harus banyak Bekal Supaya kita siap ketika nanti Datangnya hari kiamat Bekal apa saja Salah satunya membaca Al-Quran Dengan rutin Membaca Al-Quran Insya Allah Akan menjadikan syafaat Penolong kita di hari kiamat nanti Sebagaimana Sabda Rasulullah S.A.W Iqra'ul Quran Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah Syafi'an li'ashabi Bacalah Al-Quran Maka ia akan datang pada hari kiamat Sebagai syafaat Bagi yang membacanya Hadis riwayat Muslim Nanti ketika hari kiamat tiba Al-Quran itu akan jadi syafaat Penolong kita Saksi kita Bagaimana kita ketika Memperlakukan Al-Quran Semasa hidup Apakah kita membiarkannya saja Di lemari Sampai berdebu Sampai robek sendiri Atau kita sering memegangnya Membacanya Menerapkannya dalam kehidupan Sehari-hari Kalau kita sering membaca Al-Quran Insyaallah dia akan datang Pada hari kiamat Menolong kita Menjadi saksi Bahwa kita Sudah banyak membaca Al-Quran Telah banyak melakukan Menerapkan Apa yang ada dalam Al-Quran Dengan demikian Kita akan terbantu Diringankan Dosa-dosa kita Ada yang mau seperti itu? Tentu ibu mau ya Nah Gimana kalau kita sama sekali Tidak membaca Bahkan dalam satu minggu pun Kita tidak pernah baca Al-Quran Nah itu bagaimana nanti Maka Dia akan datang pada hari kiamat Ya Allah orang ini Tidak pernah membaca aku Orang ini tidak pernah membukaku Tidak pernah menerapkan Apa yang ada di dalam Al-Quran Na'udzubillahiminsya Oleh karenanya Semoga kita semua Bisa lebih baik lagi Lebih rutin lagi Membaca Al-Quran Semoga kita di hari kiamat nanti Mendapatkan syafaat Ya dari Bacaan Al-Quran kita semua Baik anak-anak Itulah tiga keutamaan Membaca Al-Quran Di bulan Ramadhan ini Bersama-sama Kita rutin Kita buat ya List Tadarusnya Supaya kita Bisa Lebih banyak Membaca Al-Quran Mendapatkan banyak keutamaan Dari Membaca Al-Quran Sekian Terima kasih banyak Dari Ibu Mohon maaf Apabila ada kesalahan Semoga puasa kalian Berjalan dengan lancar Dan mendapatkan Berkah Dan pahala yang berlipat ganda Dari Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa